di bidang politik. Pemilihan Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi dalam kunjungan resmi ke negaraannya bukanlah tanpa alasan yang kuat. Presiden menghabiskan waktu tiga hari kunjungan di Malaysia. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kepentingan yang sama dan telah menjalin kejahatan ekonomi dan pariwisata yang besar. Maupun di kawasan perdagangan yang tidak tinggi, investasinya cukup tinggi juga, begitu juga. Wisatawan Malaysia yang masuk ke Indonesia kan nomor dua terbesar setelah Singapura. Jadi banyak sekali hal yang akan dikacarakan. Cukup banyak isu yang bisa dibahas oleh Presiden. Kerjasama perdagangan Indonesia-Malaysia di tahun 2014 mencapai total sekitar 25 miliar dolar AS. Dan di tahun 2015 ini ditargetkan mencapai 30 miliar dolar AS. Namun Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan Malaysia. Tahun 2014, nilai impor Indonesia dari Malaysia masih lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia ke Malaysia. Dalam kunjungannya, Presiden membawa Menteri Perdagangan Ramad Gobel dan Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri serta didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tim Liputan Metro TV Dan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai kunjungan Presiden ke Malaysia kita bergabung bersama kami yaitu Eko Frima Andani. Eko, bagaimana dengan agenda yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia? Robert memasuki hari kedua Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Malaysia ini. Ada sejumlah agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Dimana pada pagi tadi Presiden Joko Widodo melakukan rapat bersama dengan pemerintahan Malaysia atau Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, di kantor Perdana Menteri Malaysia. Dalam rapat hari ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dari kedua negara antara lain membahas sejumlah agenda. Antara lain terkait dengan agenda maritim, agenda maritim tapal batas dan juga permasalahan ekonomi serta TKI yang ada di Indonesia. Terkait agenda maritim sendiri memang di Indonesia tengah dibahas bagaimana kebijakan dari pemerintah Indonesia yang mengeksekusi atau menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan atau kedapatan mencuri ikan di daerah teritorial Indonesia. Dan tadi juga telah disepakati, kedua negara nantinya akan sepakat untuk membuat sebuah tim yang nantinya akan menindaklanjuti sejumlah atau warga negara Malaysia ataupun Indonesia yang melanggar dari kesepakatan tersebut. Dan terkait masalah lainnya, tadi juga pemerintahan Malaysia juga menyatakan setuju untuk membangun sekolah yang ada di Malaysia. Maksud kami sekolah Indonesia yang ada di Malaysia, tepatnya di Sarawak dan juga Sabah. Dan tadi Presiden Joko Widodo juga sempat melakukan sholat jumat bersama bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan juga pada sore hari ini Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tepatnya di keduta besar Indonesia di Malaysia. Robert. Mengatakan bahwa pembicaraan mengenai TKI juga dibahas dalam pertemuan Presiden dengan pemerintah Malaysia. Lalu apakah juga dibahas mengenai isu hangat? Ada iklan yang melecehkan warga negara Indonesia? Robert, terkait permasalahan TKI memang hari ini pemerintahan Indonesia juga akan bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia ini. Tadi terkait permasalahan TKI, Presiden Joko Widodo juga telah membahas dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terkait permasalahan TKI ini. Di mana pemerintahan Malaysia meminta kepada pemerintah Indonesia dengan untuk memperketat atau jalur masuk satu pintu masuknya tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Jika kita ingat dahulu, pemasukan atau masuknya masyarakat Indonesia ke Malaysia dari 9.000 orang warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, 4.000 dantaranya resmi, sedangkan sisanya sebanyak 5.000 merupakan ilegal. Dan setelah itu pemerintah Malaysia berharap adanya sistem satu pintu dan juga pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang tidak bekerja ke Malaysia. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya masyarakat Indonesia tidak dapat berkompeten untuk bekerja di Malaysia. Dan terkait kasus iklan yang menghina masyarakat Indonesia, khususnya TKI Indonesia yang ada di Malaysia ini, kemarin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hadir berakhiri juga menyampaikan, jika pihak Indonesia sendiri sudah menyampaikan nota ketidaknyamanannya terkait dengan adanya iklan tersebut. Dan oleh sebab itu, pemerintahan Malaysia menindaklanjuti dan mengaku akan memproses iklan tersebut dan meminta maaf terkait hal tersebut. Dan untuk hal tersebut juga, ada hari ini, sore hari ini, tepat pada pukul 5 waktu Malaysia, rencananya Presiden Joko Widodo berserta rombongan akan bertemu dengan sejumlah masyarakat yang ada di sini. Dan nantinya akan terjadi dialog dua arah dengan Presiden Joko Widodo dan diharapkan apa yang jadi keluhan masyarakat Indonesia di Malaysia dapat tersampaikan kepada orang nomor satu di Indonesia ini. Robert. Baik, itu mengenai iklan yang melecehkan, diwakilkan juga oleh Menteri Ketenaga Kerjaan, Hadif Dakiri. Terima kasih, Eko Frima, atas informasi Anda langsung dari Malaysia. Kita beralih ke Jawa Tengah.